Selamat siang, kembali lagi di Maspor Channel yang selalu membahas mengenai kuliner tradisional dan tempat-tempat wisata Nusantara. Berdasarkan subscriber dan masukan dari penonton yang lain bahwa Maspor diminta untuk ke Malioboro. Kenapa? Karena banyak sekali adalah penonton yang suka ada di Malioboro dan pada pagi hari maupun siangnya keping kuliner. Nah, untuk itu Maspor sekarang sudah menemukan 10 kuliner di sekitaran Malioboro sampai dengan Tugu, Yogyakarta. Yuk kita ikuti. Sebelum melanjutkan menonton video ini, bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat video ini atau yang belum melakukan subscribe, tolong tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng. Serta jangan lupa follow Instagram saya yaitu Joko Purnomo Gika. Sekarang ini saya memberikan rekomendasi 10 kuliner di sekitaran Malioboro dan Tugu, Kota Yogyakarta pada pagi hari. Adapun 10 kuliner tersebut adalah Wedang Tahu Bukardi ini berada di Jalan Keranggan nomor 75, Coro di Nengratan, Kecamatan Jetes, Kota Yogyakarta. Jam bukanya dari jam 6.30 sampai dengan jam 11.00 siang. Menunya hanya ada satu yaitu Wedang Tahu. Bukardi berjualan di lokasi ini dari tahun 2008 dengan menggunakan lapak. Di lokasi ini banyak sekali orang berjualan dengan menu berbagai macam ciri khas dari Yogyakarta maupun menu-menu lainnya. Wedang Tahu ini terbuat dari sari kedelai yang dipadu dengan kuah jahe yang terdiri dari jahe, pandan, sereh dan sejenisnya. Wedang Tahu ini tidak menggunakan pemanis dan tidak menggunakan pengawet. Wedang Tahu ini terasa segar, lembut dan nikmat apabila kita nikmatinya pada dalam kondisi yang masih panas ataupun hangat. Harga satu porsinya adalah 7.000 rupiah. Es buah campur gerjen Pak Latif ini berada di Jalan Nyai Ahmad Dalan No. 58 di Notoprajan, Ngampilan, Kota Yogyakarta. Es buah campur gerjen ini sudah ada dari tahun 1985 dan dari Malioboro kurang lebih 10 menit. Es buah campur gerjen ini disajikan dengan menggunakan gerobak dan ada di pinggir jalan, yaitu tepatnya di Jalan Nyai Ahmad Dalan tadi. Jam bukanya dari jam 10 pagi sampai dengan jam 5 sore. Dengan menu yang disajikan hanya es campur saja. Satu porsi es campur ini terdiri dari kelapa, kemudian ada sawo, ada susu, ada kolang kaleng, ada cincau, ada belewah, ada tape, ada alpukat, dan melon. Sedangkan gulanya kita akan ditanya dulu oleh penjualnya mau menggunakan gula jawa ataupun gula pasir. Dalam menikmati minuman ini, kita duduk di emperan toko dan kita dalam kondisi panas seperti saat ini, saya benar-benar cocok sekali minum es campur gerjen ini. Harga satu porsi adalah 9.000 rupiah. Soto Ayam Pak Gareng ini berada di Jalan Pangeran Mangku Bumi, Sosro Menduran, Gedong Tengen, Kota Yogyakarta. Tepatnya adalah di depan stasiun Tuku Yogyakarta. Warung ini menggunakan tenda dan berjualan dari pukul 6 pagi sampai dengan jam 1 siang atau sampai dengan habis dari menu yang ada di sini. Menu utama di sini adalah Soto. Soto bisa dipisah nasinya maupun dicampur. Kemudian yang menjadi andalannya adalah ada menu tambahan yaitu Lentok. Tambahan yang lain ada paha ayam, kepala ayam, sayap ayam, sate ayam, sate ati ayam, dan tahu tempe. Sedangkan untuk minuman seperti di tempat lain ada kopi, ada teh, ada jeruk, maupun susu. Semuanya bisa disajikan dalam kondisi panas maupun dingin. Soto ayam Pak Gareng ini telah menjadi soto ayam yang menjadi ciri khas kota Yogyakarta karena mempunyai kestemawaannya yaitu di Lentoknya. Soto di sini kuahnya bening dan tidak menggunakan santan sebagai bahan pembuatnya. Lentok di sini kemudian dicampur sebagai ciri khas dari penyajian dari Soto Pak Gareng ini. Lentok adalah makanan yang terbuat dari singkong dan telah ditumbuk halus dan dicampur dengan bumbu kemudian dibentuk bulat dan digoreng. Rasa Lentoknya sendiri adalah asin kemudian agak sedikit kurih. Nah penasaran kan? Makanya harus datang di lokasi ini. Harga untuk Soto Pisah yaitu Rp12.000 sedangkan untuk Soto Campur Rp11.000. Untuk Lentoknya apabila kita menambah lagi adalah harganya Rp1.000. Warung Bronkos Handayani atau orang biasa menyebut dengan Warung Bronkos Alkit atau Alun-Alun Kidul berada di Jalan Gading nomor 2, Patehan, Kecamatan Keraton, Kota Yogyakarta. Tepatnya itu adalah di pojokan dari Alun-Alun Kidul Yogyakarta. Sehingga orang biasa juga menyebut Warung Bronkos Alkit, Alun-Alun Kidul. Jam bukanya dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Warung ini dirintis pada tahun 1960 oleh suami istri yaitu Pak Min dan Ibu Sardiem dengan cara berjualan keliling. Mulai pada tahun 1978 kemudian menetap di lokasi ini sampai dengan sekarang. Warung ini sekarang sudah dikelola oleh generasi kedua dari Pak Min tersebut. Menu yang ada di sini adalah nasi bronkos, kemudian bisa ditambah dengan telur ataupun koyor maupun komplit. Ada juga dengan daging maupun ayam. Selain bronkos ada juga nasi soto, kemudian ada nasi pecel, kemudian ada juga pecel ayam maupun pecel daging dan pecel telur. Sedangkan untuk minuman ada es campur, ini yang merupakan favorit di sini. Kemudian ada es teh, es jeruk maupun wedang uo dan kopi. Ciri khas yang ada di sini untuk makanan yaitu bronkos. Bronkos di sini aromanya sangat khas sekali. Rasa bronkosnya juga tidak neko-neko. Hanya rasa dan warna kuah itu yang membedakan bronkos di sini dengan di tempat lainnya. Uniknya bronkos di sini adalah dengan menggunakan ramuan bumbu-bumbu rempah-rempah sebanyak 15 macam. Untuk menu minuman di sini yang sangat menjadi favorit adalah es campur. Es campur di sini dibuat dari sirup dan tape ketela. Namun rasanya benar-benar eco sangat. Untuk harga adalah nasi bronkos telur Rp16.000 Nasi bronkos koyor Rp27.000 Nasi bronkos kompet Rp36.000 Nasi bronkos daging Rp35.000 Nasi bronkos ayam Rp23.000 Untuk minuman es campur adalah Rp8.000 Kemudian es teh Rp3.000 Es jeruk Rp4.000 Dan wedang uwoh Rp6.000 Pecel Madiun Berkat ini berada di Jalan Malioboro, Suryat Majan, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta. Tepatnya di depan Mall Malioboro. Dan pecel Madiun Berkat ini dalam penjajakannya menggunakan gerobak. Tapi jangan salah sangka dulu, pecel Madiun Berkat ini sudah ada dari tahun 2000-an. Sehingga warung pecel Madiun Berkat ini sudah sangat terkenal sekali bagi teman-teman yang sudah sering pergi ke Malioboro, khususnya di pagi hari. Jam bukanya adalah dari jam setengah 6 pagi sampai dengan jam 9 pagi. Menu utama di sini adalah nasi pecel plus tempe. Kemudian kita bisa menambah dengan telur, sate ayam maupun dengan otak-otak. Untuk minuman di sini menyediakan teh panas maupun air mineral. Dalam satu porsi nasi pecel ini terdiri dari bayam dan kacang panjang dengan bumbu kacang yang tidak terlalu pedas dan rasanya gurih di lidah. Jadi ini sangat berbeda dengan pecel Jogja yang biasanya agak sedikit manis. Kelezatannya ini bisa bertambah nikmat apabila kita menambah dengan tempe ataupun telur ataupun sate ayam ataupun dengan otak-otak. Penyajiannya dengan menggunakan daun pisang dan kita dalam menikmatin pecel ini benar-benar segar dan kita lebih nikmat lagi apabila ditambah dengan paya yang sangat renyah. Untuk harga nasi pecel plus tempe adalah 10.000 rupiah. Namun tadi apabila kita menambah telur harganya 13.000 rupiah. Apabila kita menambah dengan sate ayam harganya 15.000 rupiah. Sedangkan kita menambah dengan otak-otak harganya juga 15.000 rupiah. Soto Ayam 61 ini berada di Jalan Argo Ngulyo No. 61, Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta. Lokasinya sangat strategis sekali karena ini benar-benar di Jalan Utama Malioboro. Sehingga lokasinya sangat dekat dengan Pasar Beringarjo maupun Mall yang ada di Pusat Malioboro. Untuk menuju ke lokasi ini kita hanya perlu berjalan kaki karena lokasinya benar-benar dekat sekali. Jam buka dari jam 7 pagi sampai dengan jam 7 malam. Warung Soto Ayam 61 ini berdiri dari tahun 1976. Menu yang ada di sini adalah Soto Ayam, Soto Ayam Campur Nasi, Soto Ayam Pisah Nasi. Sedangkan untuk minumannya ada teh, jeruk, baik kondisi panas maupun dingin. Kemudian ada kopi, susu, dan air mineral. Hari ini saya memesan satu porsi ayam dengan nasi campur. Dalam satu porsi terdiri dari bihun, ayam, seledri, bawang goreng, dan diberikan kuah bening. Kuahnya diberikan dengan rempah-rempah yang sangat luar biasa sehingga rasanya ini nikmat dan ecoh sangat. Saya hari ini makan pada pukul 1 siang sehingga benar-benar saya bisa menikmatin Soto ini adalah benar-benar seger. Dan saya bisa mengatakan Soto ini sudah jadi legendaris di Jogja dan bisa mengatakan ini adalah ecoh sangat. Untuk harga Soto Rp. 16.000 Kemudian Soto Ayam plus campur nasi Rp. 16.000 Sedangkan apabila kita Soto Ayam dengan nasinya dipisah, harganya Rp. 21.000 Lupis Mbah Satinem ini berada di Jalan Bumijo nomor 52 atau sekitaran Pasar Kerangan Tugu, Yogyakarta. Mbah Satinem ini berjualan di depan optik dan jarak dari Malioboro antara 5 sampai dengan 10 menit. Jam bukanya dari jam 5.30 pagi sampai dengan jam 10. Menu yang disajikan adalah lupis, ada gatot, ada tiwol, ada cenil. Tiwolnya di sini ada dua yaitu tiwol manis maupun tiwol bulat. Mbah Satinem ini sudah berusia 76 tahun dan sudah berjualan dari tahun 1963. Walaupun usianya sudah 76, tapi saya melihat Mbah Satinem ini masih sangat aktif, sangat sehat. Sehingga masih bisa melayani pembeli dan pelanggannya. Saya hari ini memesannya, satu porsinya itu campur. Sehingga kita bisa mendapatkan menu yaitu lupis, gatot, tiwol dan cenil. Setelah saya rasakan, memang rasanya itu adalah manis. Seperti rasa-rasa dari masakan khas Yogyakarta. Selain menu di atas, Mbah Satinem juga berjualan risol, tahu serta peyek. Saya sarankan apabila Anda datang ke tempat ini, harus datangnya pagi hari karena antriannya banyak sekali dan kita harus mengambil nomor urut antrian. Harga satu porsinya adalah 10.000 rupiah. Angkringan kopi Jos Lekman ini berada di jalan Wongsor Dirjan, Sosro Menduran, gedung tengah kota Yogyakarta. Tepatnya di sebelah timur stasiun Tugu, yaitu deket banget dengan Malioboro. Jam buka dari kopi Jos Lekman ini, dalam kondisi PPKM sekarang ini adalah dari jam 11 siang sampai dengan jam 7 malam ataupun jam 8 malam. Menu adalah seperti angkringan pada umumnya dengan ditambah spesial dari kopi di sini, yaitu kopi Jos. Angkringan ini terkenal karena kopi Josnya. Kopi Jos adalah kopi hitam yang disajikan dengan celupan arang. Saya tadinya kurang suka dengan kopi, namun karena setelah mencoba dari kopi Jos Lekman ini, kemudian saya jadi ketagihan. Karena rasanya adalah benar-benar ecoh sangat. Selain kopi Jos, juga ada menu lain, yaitu ada nasi kucing, kemudian ada tahu, ada tempe bakwan, telur, sate, dan lain-lain. Semua harga di sini masih terjangkau. Khusus untuk kopi Jos adalah kopi hitam Jos harganya Rp 5.000, sedangkan kopi susu Jos harganya Rp 7.000. Lumpia Samijaya berada di Jalan Malaburo No. 18, Solriataman, Kota Yogyakarta. Tepatnya lokasi ini berada dekat dengan Hotel Mutiara. Dulunya ini berada di depan dari toko Samijaya, sehingga banyak orang mengenalnya adalah Lumpia Samijaya. Pak Nor Seto memulai bisnis dari Lumpia Samijaya pada tahun 1976, dan sekarang ini sudah diteruskan oleh generasi kedua. Meskipun sudah berganti tangan, namun rasanya masih sama karena masih menggunakan menu dan bumbu-bumbu yang sama. Sehingga orang-orang yang sudah menjadi pelanggan dari luar kota pada saat ke Malioboro pasti mencari dari Lumpia Samijaya ini. Untuk ukuran Lumpia Samijaya ini biasanya adalah standar saja, namun isinya sangat padat dan paling enak bila disajikan masih dalam kondisi panas dan hangat. Karena baru saja digoreng di tempat pada saat pembeli itu melakukan pemasana. Dalam penyajiannya ditambah dengan cabai rawit, kemudian ada saus bawang putih. Rasanya ini adalah sangat segar apabila ditambah juga dengan acar dan saus bawang putih tadi. Isi dari Lumpia Samijaya ini ada toge, ada wortel, ada ayam yang sudah dicincang, kemudian ada telur, daun bawang, dan dibungkus dengan kulit Lumpia yang setelah dikoreng itu akan benar-benar menjadi renyah. Harga Lumpia di sini adalah 5.000 rupiah, sedangkan untuk Lumpia spesial harganya 6.000 rupiah. Kuduk Bahridu berada di Jalan Sosro Wijaya No. 30, Sosro Menduran, Gedong Tengen, Kota Yogyakarta. Dari pusat kota Malioboro ini tidak sampai 5 menit kita berjalan kaki dan ini benar-benar sangat dekat sekali. Jam bukanya dari jam 5.30 sampai dengan jam 11 siang atau sampai dengan habis. Biasanya jam 10, jam 11 itu sudah habis sehingga teman-teman harus datang pagi pada saat mau mencoba gudeg Bah Lindu ini. Menu utamanya adalah gudeg dan kita bisa menambah sesuai dengan pilihan kita yaitu ada ayam, ada telur, ada tahu, ada tempe, dan sebagainya. Mbah Lindu merupakan salah satu dari penjual gudeg di Yogyakarta. Dan sekarang gudeg Bah Lindu ini sudah diteruskan generasi kedua dari Mbah Lindu. Hari ini saya memesan nasi gudeg plus ayam paha. Dalam satu porsi terdiri dari nasi, gudeg, krecek, dan ayam paha. Saya sudah beberapa kali datang ke sini sehingga saya sudah tahu rasanya dari gudeg ini dan membuat saya setiap ke Jogja pasti ketahgian untuk mampir ke sini. Karena rasanya memang benar-benar ecoh sangat. Harga satu porsi gudeg dengan telur adalah Rp 20.000, sedangkan apabila satu porsi gudeg dengan ayam paha Rp 25.000. Terima kasih telah menonton!